Berita kembalinya Ye Chen Feng menyebar seperti angin ke Istana Kekaisaran Etiriel, menyebabkan seluruh istana jatuh ke dalam ekstasi. Sue Piao Ling, yang bertanggung jawab atas Istana Kekaisaran Etiriel, bahkan mengadakan perjamuan di istana untuk menyambut kembalinya Ye Chen Feng. Saudari Piao Ling, King Sue dan Xia tidak berada di negara Dewa Etiriel. Ye Chen Feng datang ke Istana Kekaisaran Etiriel dan tidak melihat Ji King Sue dan Xia. King Sue dan Xia telah kembali ke kerajaan Xi Jin, kata Sue Piao Ling. King Sue, bakat kultifasi Xia biasa saja. Kembali ke kerajaan Xi Jin memang pilihan terbaik. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Oh benar, Saudari Piao Ling, apakah ada perubahan besar di dunia tengah akhir-akhir ini? Bangsa ilahi Etiriel saya tidak banyak berubah, tetapi bangsa Dewa Sembilan Pedang hanya tampaknya tidak normal. Saya telah mengirim banyak orang untuk secara diam-diam menyusup ke Bangsa Dewa Sembilan Pedang untuk mengumpulkan informasi, kata Sue Piao Ling. Nine Sword Define Nation tidak normal. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan memutuskan untuk pergi ke Nine Sword Define Nation besok. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Nine Sword Define Nation. Nine Sword Define Nation, sebuah negara baru yang didirikan oleh Ye Chen Feng setelah memutuskan warisan ras iblis, dikendalikan oleh permaisuri Sui Hanyan. Sesuatu benar-benar terjadi pada Sembilan Bangsa Dewa Pedang. Ketika Ye Chen Feng melintasi Bangsa Dewa Etiriel dan tiba di luar kota Kekaisaran Sembilan Pedang, dia menemukan bahwa kota Kekaisaran Sembilan Pedang dijaga ketat. Siapapun yang memasuki kota harus menjalani pemeriksaan ketat sebelum bisa masuk. Ye Chen Feng tampak transparan saat dia memasuki kota di depan penjaga lapis baja. Dia menemukan bahwa ada banyak ahli di Nine Sword Imperial City. Dia menduga bahwa Sui Hanyan telah memobilisasi semua ahli di Nine Sword Define Nation. Saat Ye Chen Feng berjalan, dia tiba-tiba mendengar keributan. Beberapa tanderbis yang sangat besar menarik kereta berornamen mewah yang terbang di udara dan masuk ke Istana Kekaisaran Sembilan Pedang. Lihat, itu klan Guntur. Lihat, ada juga orang dari Burial Fali. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bangsa Dewa Sembilan Pedangku? Mengapa sosok hebat yang jarang terlihat tiba-tiba muncul? Saya mendengar bahwa banyak kota di negara Sembilan Pedang ilahi saya lepas kendali, dan satu kota bahkan dibantai. Apa? Membantai sebuah kota? Siapa orang ini? Beraninya dia membantai kota yang dikendalikan oleh Negeri Sembilan Pedang Suciku. Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku yakin yang mulia pasti bisa mengatasi kekacauan ini. Mendengar bisikan di jalan, Ye Chen Feng mengerutkan alisnya dengan rat. Sekarang tiga kerajaan ilahi bersatu melawan musuh bersama, tidak banyak orang yang berani mengabaikan ancaman dari tiga kerajaan ilahi dan bersikeras menentang kerajaan Sembilan Pedang Ilahi. Sepertinya seseorang dari alam surgawi telah turun ke alam yang lebih rendah. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia perlahan berjalan menuju istana ke Kaisaran Sembilan Pedang. Senior Lei, kakak, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, kalian semua ada di sini. Sui Hanyan mengenakan jubah bersulam Phoenix Emas dan mahkota Phoenix Emas. Sosoknya mempesona, dan temperamennya mulia. Matanya yang dingin dan cerdas begitu mempesona sehingga orang tidak berani menatap lurus ke arah mereka. Sui Hanyan secara pribadi mengundang Lei Yi, Tian Ji, dan yang lainnya ke istana. Hanyan, apa yang terjadi? Lei Yi, yang merupakan bintang lima Dao Sen, memandang Sui Hanyan, yang memiliki sedikit kelelahan di antara alisnya, dan bertanya dengan suara bermartabat. Menurut berita dari Negeri Dewa Sembilan Pedangku, tampaknya seseorang dari alam surgawi telah turun ke alam rendah. Sui Hanyan memerintahkan seseorang untuk menuangkan teh untuk Lei Yi dan yang lainnya dan mengungkapkan informasi penting. Apa, seseorang dari alam surgawi telah turun ke alam bawah? Meskipun tiga kerajaan ilahi berkembang dari hari ke hari, dan kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan dengan sumber daya yang ditinggalkan oleh Ye Chen Feng sebelum dia naik, dibandingkan dengan yang maha kuasa dari alam surgawi, kekuatan mereka masih terlalu jauh. Iya, itu ras iblis. Sui Hanyan menganggup dan berkata, mereka membantai kota angin iblis untuk memberiku peringatan. Jika tidak ada cara lain, kita dapat meminta bantuan dari senior Dimi dan senior Jiutian dari kerajaan ilahi etiril. Dengan kekuatan mereka di alam master surgawi, mereka mungkin dapat mengintimidasi ras iblis yang maha kuasa di alam surgawi. Lei Yi merenung sejenak dan berkata, Aduh, ini satu-satunya cara. Sui Hanyan menghela nafas pelan, sangat khawatir. Yang mulia, Hall Master Suan dari Istana Surgawi, pecandu tau senior dan yang lainnya telah datang ke kota Kekaisaran. Ketika Sui Hanyan dan yang lainnya sedang mendiskusikan tindakan balasan, seorang penjaga masuk ke olah utama dan melapor dengan hormat. Ayo keluar dan sambut Hall Master Suan dan senior tau edik. Dengan itu, Sui Hanyan memimpin Lei Yi dan yang lainnya keluar Istana Emas untuk menyambut Suan Hongzeng, pecandu tau, dan yang lainnya. Kedatangan Suan Hongzeng, pecandu tau dan yang lainnya membuat seluruh Istana Emas sembilan pedang hidup. Sejumlah besar ahli dari Istana Kekaisaran muncul dan menemani Sui Hanyan untuk menyambut Suan Hongzeng, pecandu tau, dan yang lainnya. Lihat, itu Perijiao. Dia benar-benar secantik yang dikatakan legenda. Gu Qingcheng dan Gu Qingguo seharusnya mengacu pada Perijiao. Iya, wanita yang sangat cantik. Jika aku memiliki kesempatan untuk dekat dengannya, aku rela menyerahkan sepuluh tahun hidupku. Hei, kalian tidak ingin hidup lagi. Jika yang mulia tahu bahwa kamu berani menghujat Perijiao, kamu adalah daging mati. Seorang wanita gagah dan gagah berani dengan baju besi perak memperingatkan dengan dingin. Dia memiliki sosok montok dan riasan ringan di wajahnya. Iya, iya, Komandan Su, kami tahu kami salah. Kedua penjaga kekaisaran menjulurkan lidah mereka dan berkata dengan ketakutan. Perijiao. Tiba-tiba, tawa datang dari kerumunan dan menarik perhatian wanita gagah itu. Siapa kamu? Bagaimana kamu menyelinap masuk? Melihat wajah asing Ye Chen Feng, wanita gagah berani itu tiba-tiba menjadi waspada. Dia mengeluarkan pedang panjang yang tajam dan menatap Ye Chen Feng. Aku tidak menyelinap masuk. Aku masuk melalui gerbang istana. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Tidak mungkin, orang luar tidak bisa masuk ke sini. Wanita itu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Chen Feng. Aku bukan orang luar. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku kenal permaisurimu. Huh, apa menurutmu aku akan percaya omong kosongmu? Wanita itu mendengus dan berkata, Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Melihat mata bermusuhan wanita itu, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan perlahan menuju aula istana. Berhenti, jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wanita itu marah saat melihat Ye Chen Feng mengabaikannya. Dia memperingatkan dengan keras. Mendengar peringatan wanita itu, sejumlah besar penjaga istana muncul dan mengepung Ye Chen Feng. Huh, aku benar-benar mengenal permaisurimu. Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya dan menghilang dari pengepungan seolah-olah dia telah berteleportasi. Oh tidak, serangan musuh. Melihat Ye Chen Feng yang tiba-tiba menghilang, wajah wanita itu dan yang lainnya berubah dan mereka bergegas ke aula istana. Namun, saat mereka bergegas ke aula istana, mereka tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Di mata mereka, permaisuri Sui Hanyan, yang suci dan tidak dapat diganggu gugat, dan Jiao Yuan, yang lebih cantik dari peri, bergegas ke pelukan pria yang baru saja menyerang mereka dan tidak ingin melepaskannya untuk waktu yang lama. Waktu. Siapa laki-laki itu? 1992. Yang mulia, Anda dalam suasana hati yang baik. Saat Ye Chen Feng mengabaikan tatapan tercengang dan memeluksui Hanyan dengan erat, suara dingin tiba-tiba terdengar di aula istana yang sunyi. Pada saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam, memancarkan aura iblis yang kuat, berjalan selangkah demi selangkah dalam kehampaan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, ruang itu bergetar. Aura menakutkannya bahkan lebih kuat dari Lei Yi, Dao Edik, Tian Ji, dan yang lainnya. Orang Suci Iblis Bintang 6 Ye Chen Feng dengan lembut menepuk pundak Sui Hanyan dan Jiao Yuyan. Dia melihat pria berjubah hitam yang tiba-tiba menerobos masuk dan menemukan bahwa dia adalah Orang Suci Iblis Bintang 6. Ternyata Ye Chen Feng telah membunuh Orang Suci Iblis dari delapan kepala bangsa ilahi. Tidak ada sein iblis lain dari level ini di benua Douhun. Oleh karena itu, Ye Chen Feng yakin bahwa ini adalah Orang Suci Iblis yang baru saja turun. Siapa kamu? Sui Hanyan dengan cepat menyekas sisa air mata kegembiraan di matanya. Melihat pria berjubah hitam yang sombong itu, dia kembali ke keadaan permaisuri dan memelototinya. Namaku Mosong, dan aku berasal dari ras iblis dari domain surga. Aku di sini hari ini untuk menyampaikan pesan kepada tiga raja iblis. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, jika Anda bersedia tunduk pada tiga penguasa iblis, mereka dapat membuat keputusan untuk menyelamatkan hidup Anda dan memberi Anda kesempatan. Biar ku tebak kenapa ketiga Demon Sovereign tidak datang tapi malah mengirimmu. Ye Chen Feng melanjutkan, entah tiga Demon Sovereign terluka di alam bawah, atau mereka tidak dapat menemukan dasar dari Nine Sword Divine Nation dan mengirim orang yang tidak beruntung sepertimu untuk menyelidikinya. Aku tidak tahu apakah tebakanku benar. Nah, siapa kamu? Kamu tidak bisa mengetahui niat dari ketiga penguasa iblis. Wajah Mosong menjadi gelap saat dia menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan marah. The Demon Sovereign mungkin tidak terjangkau di matamu, tapi di mataku, bahkan Black Demon Emperor dan True Demon Emperor hanyalah karakter kecil yang bisa aku bunuh dengan lambayan tanganku, kata Ye Chen Feng acuh tak acuh. Kata-kata yang luar biasa, hari ini, orang suci ini ingin melihat kesombongan seperti apa yang kamu miliki. Mosong marah dengan kata-kata Ye Chen Feng. Iblis Ki yang mengepul menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh istana emas bergetar hebat. Para penjaga sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mendekat. Pa! Saat Mosong hendak menyerang, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya. Tanpa menunggu dia bereaksi, Mosong dikirim terbang dengan tamparan. Bang! Mosong, yang kehilangan kendali atas tubuhnya, terbang ke udara. Dia tidak bisa menahan kekuatan yang keluar dari telapak tangan Ye Chen Feng, dan tubuhnya langsung meledak dan mati. Cheng Feng, rana apa yang telah kamu capai? Melihat Ye Chen Feng menamparkan Mosong, pecandu daudan yang lainnya terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam leluhur! Apa itu alam leluhur? Dao Edik dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang alam Void, Gat Rilem dan tidak tahu apa itu alam leluhur. Aku membunuh dua patriark dari klan iblis alam surga, Kaisar Iblis Hitam dan Kaisar Iblis Sejati, seolah-olah mereka adalah ayam. Kata Ye Chen Feng perlahan. Apa? Teriakan kaget terdengar satu demi satu di aulah yang sunyi. Meskipun Dao Edik dan yang lainnya tidak tahu betapa menakutkannya alam leluhur, mereka tahu betapa menakutkannya dua patriark dari klan iblis alam surga. Dengan status mereka, mereka bisa dianggap sebagai tokoh teratas di alam surga. Mosong sudah mati. Mari kita tunggu tiga penguasa iblis datang. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa dikirim oleh klan iblis ke alam bawah. Kata Ye Chen Feng dengan suara rendah. Melihat kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, Sui Hanyan dan yang lainnya benar-benar lega. Sambil menunggu tiga penguasa iblis, Sui Hanyan dan Jiao Yuyan terjerat dengan Ye Chen Feng setiap malam. Mereka telah melupakan perasaan mereka dan terjerat satu sama lain. Adapun Sui Hanyan, Jiao Yuyan, Lei Yi dan yang lainnya, mereka terus-menerus menerobos belenggu alam mereka dengan bantuan sumber daya yang cukup untuk membuat ahli tingkat mas tercemburu. Waktu berlalu dengan cepat di tengah kegembiraan. Segera, sebulan telah berlalu. Saat Sui Hanyan dan yang lainnya menerobos, tiga orang menakutkan muncul di Istana Kekaisaran Sembilan Pedang. Tiga Demon Soverein akhirnya muncul. Sui Hanyan, keluarlah untukku. Sebuah suara marah meledak di langit di atas Istana Kekaisaran Sembilan Pedang. Suara mengerikan mengguncang langit, menyebabkan retakan muncul di langit. Meskipun raungan yang dikeluarkan oleh tiga Demon Soverein itu menakutkan, orang-orang di Istana Kekaisaran Sembilan Pedang tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, mereka jelas bahwa ketiga penguasa iblis tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Kedatangan mereka tidak berbeda dengan mengirim mereka ke kematian mereka. Tidak keluar, maka penguasa ini akan meratakan tempat ini dengan tanah. Salah satu penguasa iblis mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia mengirim serangan telapak tangan ke Istana Kekaisaran Sembilan Pedang yang mempesona dan mewah, ingin menghancurkan tempat ini. Namun, sebelum telapak tangannya bisa mendarat di Istana Kekaisaran Sembilan Pedang, itu hancur seperti kaca. Adegan aneh ini mengejutkan ketiga Demon Sovereign, menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Mungkinkah rumor itu benar? Ada ahli yang menjaga Istana Kekaisaran Sembilan Pedang ini. Tiga penguasa iblis berkomunikasi melalui transmisi suara. Saat ketiga Demon Sovereign ragu-ragu apakah mereka harus terus menyelidiki, sebuah tangan besar yang menutupi langit muncul dari udara tipis. Dengan kekuatan mencekik, itu meraih mereka bertiga. Siapa ini? Tiba-tiba tertangkap, ketiga Demon Sovereign segera melepaskan kekuatan iblis yang menakutkan, ingin melepaskan diri dari belenggu tangan besar itu. Namun, perbedaan kekuatan antara mereka dan Ye Chen Feng terlalu besar. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat merobek tangan besar itu. Pencarian Jiwa Sama seperti tiga penguasa iblis tidak bisa lagi menahan tekanan dari tangan yang menutupi langit, dan pernapasan mereka menjadi sulit, hampir mencekik, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di samping mereka dan menggunakan pencarian jiwa untuk mencari jiwa mereka satu per satu, mendapatkan ingatan jiwa mereka. Iya, akan ada gelombang kedua ahli klan iblis hitam segera turun, dan kali ini ada kaisar iblis yang maha kuasa. Setelah mendapatkan informasi penting dari jiwa tiga Demon Sovereign, Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menghancurkan mereka bertiga, membunuh mereka. Golden Dragon Blood Lion, keluar. Karena bakatnya, kecepatan kultivasi Golden Dragon Blood Lion semakin lambat. Hampir tidak mungkin untuk menerobos ke alam leluhur iblis bintang dua. Ye Chen Feng memutuskan untuk meninggalkannya di benua Douhun dan membiarkannya menjaga tempat ini. Singa Darah Naga, mulai sekarang, kamu akan tinggal di benua Douhun dan menjaga tempat ini untukku. Dengan Singa Darah Naga Emas yang menjaga benua Douhun, Ye Chen Feng percaya bahwa bahkan jika maha kuasa teratas benua King Yun bersatu, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi benua Douhun. Iya Tuan. Golden Dragon Blood Lion juga tahu bahwa saat kekuatan Ye Chen Feng meningkat, itu tidak bisa lagi membantu Ye Chen Feng. Daripada itu, lebih baik tinggal di benua Douhun dan menjalani kehidupan tanpa beban. Sekarang, jaga pintu masuk benua King Yun dan bunuh semua maha kuasa di benua King Yun. Ye Chen Feng memerintahkan. Iya. Setelah itu, Singa Darah Naga Emas terbang ke langit dan menghilang ke langit api merah, menjaga pintu masuk benua King Yun dan menunggu untuk membunuh maha kuasa dunia bawah. Hanyan, Yu Yan, tunggu aku di Istana Sembilan Pedang. Aku harus pergi ke suatu tempat dan akan segera kembali. Setelah menyelesaikan krisis benua Douhun, Ye Chen Feng siap mengunjungi Tai Yi dan memberitahunya tentang penampakan makam kekacauan. Dia ingin menemukan cara untuk mendapatkan beberapa kartu truf yang menyelamatkan nyawa darinya. Oke, kami akan menunggumu. Sui Hanyan dan Jiao Yu Yan mengangguk. 1993. Senior Tai Yi, Cheng Feng ingin bertemu denganmu. Meskipun leluhur ciri telah memperingatkan Ye Chen Feng untuk berhati-hati terhadap Tai Yi, Tai Yi meminta bantuan darinya. Oleh karena itu, Ye Chen Feng percaya bahwa Tai Yi tidak akan menyakitinya untuk saat ini. Cheng Feng, kamu sudah turun. Suara Tai Yi terdengar di ruang misterius, dan sebuah portal muncul. Ya, saya datang ke alam bawah kali ini untuk membawa kabar baik untuk senior. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata, The Great Desolatetum telah muncul. Benar-benar. Mata Tai Yi berbinar, dan matanya yang kru dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, Chaos Tum telah muncul di monster teritori dari Virtual God Realm, tapi aku tidak tahu lokasi pastinya. Namun, Celestial, Infernals, dan manusia semuanya akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagiku untuk mengambil Chaos Heart dari Chaos Tum untukmu. Ye Chen Feng mengangguk. Kamu tidak hanya turun untuk memberitahuku berita ini, kan? Tai Yi sepertinya telah melihat melalui pikiran Ye Chen Feng. Ya, saya ingin meminta senior untuk beberapa kartu truf penyelamat hidup. Jika tidak, bahkan jika saya mendapatkan hati Grid Wastelan melalui Grid Wastelan Map, tidak mungkin bagi saya untuk melarikan diri dari Sky Clan, Demon Clan, dan seterusnya. Ye Chen Feng mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu dua kesempatan lagi. Tai Yi merenung sejenak, lalu memanggil kristal seukuran telur. Itu penuh dengan pinggiran dan mengandung energi yang menakutkan, serta jimat yang telah dihabiskan dengan banyak usaha untuk disempurnakan. Ini adalah kristal leluhur Pamungkas. Kekuatan leluhur yang dikandungnya cukup bagimu untuk menembus ke tingkat leluhur Dao Bintang 6. Ini adalah jimat yang aku sempurnakan. Itu dapat menahan pukulan fatal dari tingkat menengah dewa virtual dan enam serangan dari dewa virtual tingkat rendah. Tai Yi senior, dengan jimat ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri dari surga dan neraka. Meskipun jimat yang disempurnakan oleh Tai Yi sangat berharga, itu tidak berguna di mata surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi. Mem, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu dua jimat teleportasi spasial lagi. Jika kamu bisa mendapatkan hati desolate besar, jimat teleportasi spasial ini dapat langsung memindahkanmu keluar dari makam besar desolate. Tai Yi mengeluarkan dua jimat teleportasi spasial yang sangat berharga dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Dia juga memberi tahu di acara menggunakannya. Terima kasih, senior. Dibandingkan dengan jimat pelindung, kedua jimat teleportasi spasial ini lebih praktis. Jika digunakan dengan benar, mereka memang bisa menghindari bahaya besar. Ngomong-ngomong, senior Tai Yi, aku masih punya beberapa pertanyaan untukmu. Ye Chen Feng menerima harta yang diberikan Tai Yi padanya. Bicaralah, kata Tai Yi. Apakah kamu tahu sesuatu tentang penguasa manusia? Ye Chen Feng bertanya. Kaisar manusia, kamu melihatnya? Tai Yi bertanya dengan heran. Ye Chen Feng memandang Tai Yi Dao, yang tenggelam dalam pikirannya, dan berkata, saya telah mendengar banyak desas-desus tentang Kaisar Manusia. Saya ingin belajar lebih banyak tentang dia dari Anda, senior. Hati-hati dengan Kaisar Manusia. Alasan aku belum berani kembali ke alam Void God adalah karena aku mengkhawatirkannya, kata Tai Yi setelah menarik napas dalam-dalam. Senior, mungkinkah lukamu ada hubungannya dengan penguasa manusia? Berpikir tentang apa yang dikatakan War Demon kepadanya, Ye Chen Feng memiliki tebakan yang berani. Tai Yi ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya, saya terluka oleh penguasa manusia. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa luka Tai Yi sebenarnya terkait dengan penguasa manusia. Dia bertanya dengan kaget, lalu banyak tanah suci umat manusia selama zaman purba juga dihancurkan oleh penguasa manusia. Cheng Feng, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui terlalu dini. Tai Yi menggelengkan kepalanya, tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut kepada Ye Chen Feng. Senior, saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Tolong jawab saya, Ye Chen Feng tidak melanjutkan masalah ini dan mengubah topik pembicaraan. Apakah surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi adalah orang yang sama? Aku tidak tahu, ekspresi Tai Yi membeku saat dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Tai Yi tidak memberikan jawaban langsung, Ye Chen Feng tahu dari ekspresinya bahwa dia curiga. Senior, setelah beberapa waktu, saya akan meninggalkan benua douhun dan menuju ke alam iblis untuk mencari makam kekacauan. Selama ketidakhadiran saya, saya harap Anda akan melindungi benua douhun dan tidak membiarkan orang luar menyerang tempat ini. Ye Chen Feng mempercayakan tugas itu. Tentu, Tai Yi mengangguk. Cheng Feng, tidak mudah untuk menerobos ke alam leluhur bintang enam. Mengapa kamu tidak menerobos di tempatku? Aku dapat membantumu di saat kritis. Tai Yi menyarankan. Baiklah. Ye Chen Feng setuju. Dia tinggal di tempat Tai Yi untuk menyempurnakan kristal leluhur batas dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam leluhur dao bintang enam. Sangat sulit bagi leluhur dao bintang lima untuk menerobos ke alam leluhur dao bintang enam. Energi yang dibutuhkan bahkan lebih besar. Ye Chen Feng baru saja menerobos ke alam leluhur dao bintang lima, jadi semakin sulit baginya untuk menerobos ke alam leluhur dao bintang enam dalam waktu singkat. Namun, limit Ancestor Kristal yang diberikan kepadanya oleh Tai Yi lebih kuat dari batu dewa biasa. Dengan bantuan limit Ancestor Kristal, kekuatan Ye Chen Feng melonjak dengan cepat, dan kekuatan leluhur di tubuhnya tumbuh semakin kuat. Dengan bantuan Tai Yi, Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam leluhur bintang enam. Tiba-tiba, gerbang domain surga di Crimson Flame Sky bersinar dengan cahaya tak berujung. Seorang kaisar iblis dan tiga yang mulia iblis bintang enam diteleportasi ke gerbang domain surga melalui susunan transmisi ruang angkasa dan memasuki benua Dohun. N. Singa Merah Tua Ketika keempat kaisar iblis berjalan keluar dari gerbang domain surga, mereka segera menemukan singa darah naga emas di langit api merah. Mereka terkejut. Singa ini aneh. Mengapa kita tidak menggabungkan kekuatan untuk menghancurkannya terlebih dahulu? Seorang Demon Venerable Bintang Enam menyarankan. Mengaum. Tanpa menunggu keempatnya bergerak, Golden Dragon Blood Lion berdiri dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Itu menghancurkan ruang dalam radius beberapa mil dan mengubah tiga yang mulia iblis bintang enam menjadi kabut darah, membunuh mereka di tempat. Leluhur, binatang leluhur. Merasakan aura leluhur yang dipancarkan dari singa darah naga emas, kaisar iblis, yang jiwanya bergetar dan tubuhnya hancur, ketakutan konyol. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada binatang leluhur di alam yang begitu rendah. Saat dia hendak mundur ke gerbang alam surga dalam ketakutan, singa darah naga jernih emas membuka mulutnya dan menggigit kaisar iblis, menelannya ke dalam perutnya. Setelah menelan kaisar iblis, singa darah naga emas terus menjaga gerbang domain surga, menunggu mangsanya. Hari-hari berlalu. Selama tahun ketika singa darah naga emas menjaga, ras iblis sejati dan ras iblis hitam telah mengirim lebih dari sepuluh kaisar iblis dan yang mulia iblis ke alam bawah. Namun, yang mulia iblis dan kaisar iblis ini memiliki nasib yang sama. Mereka semua ditelan oleh Golden Dragon Blood Lion. Kematian terus menerus dari kaisar iblis dan yang mulia iblis telah benar-benar membuat marah dua ras iblis domain surga. True Demon Sovereign dan Black Demon Sovereign bergabung dan menyerang Golden Dragon Blood Lion dari kejauhan. Mereka ingin membunuh singa darah naga emas yang menjaga gerbang domain surga. Mengaum. Dua garis keturunan di tubuh Golden Dragon Blood Lion terbakar dan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. Itu menghancurkan serangan Golden Dragon Blood Lion dan menyerang dua Demon Sovereign dari kejauhan. Off. Setelah menerima raungan Golden Dragon Blood Lion, artefak suci darah naga emas yang kuat hancur. Kedua Demon Sovereign terluka parah dan hampir kehilangan nyawa mereka. Kali ini, kedua Demon Sovereign ketakutan. Mereka dengan cepat menyegel susunan transmisi ruang angkasa dan tidak lagi berani mengirim siapapun ke alam bawah. Di bawah perlindungan Golden Dragon Blood Lion, benua Dohun secara bertahap mendapatkan kembali kedamaiannya. Dengan bantuan Taiyi, Ye Chen Feng sepenuhnya menyempurnakan batas kristal leluhur dan mulai menerobos kemacetan lagi dan lagi. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia mencoba menerobos, tetapi hambatan yang sulit dari tingkat kultifasinya mulai mengendur. Akhirnya, dengan upaya Ye Chen Feng yang tak kenal lelah dan bantuan Taiyi, dia menerobos kemacetan dan menerobos keranah leluhur Dao Bintang 6. Setelah menerobos keranah leluhur Dao Bintang 6, Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal pada Taiyi dan kembali ke negeri Dewa Sembilan Pedang. Dia tinggal di sana selama setengah tahun untuk menemani Sui Hanyan dan Jiao Yuyan. 1994. Kota Ion adalah kota pertama yang dimasuki Ye Chen Feng setelah naik ke dunia Void God. Di sini, dia mengenal klan Wei, menginjak-injak tuan kota Ion, dan menemukan relik Dewa Purba di mana Shen Heng menggunakan Pedang Miriat Origen untuk menekan Dewa Jahat. Ya, klan Wei sedang merayakan. Berjalan ke kota Ion, Ye Chen Feng terkejut saat mengetahui bahwa hari ini sebenarnya adalah hari pernikahan Wei Sinyu dan Sima Siang Yu. Ini membuatnya merasa agak terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan berjalan menuju pavilion tempat pernikahan itu berlangsung. Sima Siang Yu adalah putra bungsu dari klan Sima, klan nomor satu di kota Ion. Dia selalu tidak menonjolkan diri, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia tiba-tiba menjadi Dewa Dao Bintang 1. Untuk memperkuat posisinya, Sima Siang Yu terus mengejar putri klan Wei, Wei Sinyu, dan akhirnya memenangkan hatinya. Karena Ye Chen Feng, klan Wei selalu dekat dengan klan kuno, menekan klan lain untuk menjadi kekuatan nomor satu di kota Ion. Saat Wei Sinyu dan Sima Siang Yu menikah, klan kuno juga mengirim orang untuk memberi selamat kepada mereka. Tuan, apakah Anda punya undangan? Hanya mereka yang diundang yang dapat memasuki pavilion dan berpartisipasi dalam perjamuan pernikahan Tuan Muda Sima dan Nona Wei. Ketika Ye Chen Feng tiba di lukal pavilion, dia langsung dihentikan oleh seorang penjaga berjubah merah yang bertanya dengan sopan. Saya tidak punya undangan. Saya kebetulan melewati kota Ion dan mengetahui tentang pernikahan Sinyu. Saya di sini untuk mengirim hadiah besar, kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Ini. Penjaga itu tidak mengenal Ye Chen Feng, tetapi dia merasa bahwa dia tidak sederhana karena dia merasakan temperamennya yang luar biasa. Kakak Ye, aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Saat penjaga itu ragu-ragu, suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Gu Hong, yang mengenakan jubah emas gelap bersulam pola awan dan bertubuh tinggi, muncul di luar pavilion pengamatan bersama beberapa maha kuasa klan kuno. Dia telah bertemu Ye Chen Feng di kompetisi bela diri 100 pertempuran. Gu Hong, melihat Gu Hong, yang tiba-tiba muncul, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Gu Hong, yang sangat berbakat dan telah menaklukkan kayu naga hitam, telah menembus ke alam dewa Dao Bintang 6. Kecepatan kultivasi ini cukup untuk melampaui klan kuno, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen Feng, dia terlalu jauh tertinggal. Tuan Mudagu. Kedatangan Gu Hong segera mengejutkan seluruh menara pengawas. Ketika Wei Sitong, Sima Jue, dan yang lainnya buru-buru keluar dan melihat Ye Chen Feng di samping Gu Hong, mereka mengungkapkan kegembiraan yang dalam dan segera mengundang mereka berdua ke menara pengawas. Xin Yue, selamat telah menemukan Tuan Kananmu. Liontin Giyok Surgawi ini untukmu. Ye Chen Feng melihat Wei Xin Yu yang tinggi dan cantik, yang mengenakan mahkota Phoenix dan jubah merah. Dia memberinya Liontin Batu Giyok dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat yang dapat memblokir serangan para ahli alam leluhur. Terima kasih. Wei Xin Yu mengambil Liontin Giyok Surgawi dari Ye Chen Feng. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan penuh terima kasih. Xin Yu adalah adik perempuanku. Kuharap kamu tidak mengecewakannya. Ye Chen Feng memandang Sima Xiang Yu yang bermartabat dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jangan khawatir, Tuan Mudaye. Aku pasti tidak akan mengecewakan Xin Yu. Hati Sima Xiang Yu bergetar saat dia bertemu dengan tatapan tajam Ye Chen Feng. Kakak Gu Hong, bisakah aku berbicara denganmu? Kedatangan Ye Chen Feng dan Gu Hong menyebabkan seluruh menara pengawas menjadi lebih hidup. Reputasi klan Wei telah mencapai puncaknya. Setelah tiga putaran anggur, Ye Chen Feng memanggil Gu Hong ke samping. Dia ingin memahami situasi Void God Realm darinya dalam beberapa tahun terakhir. Kakak Ye, mengapa kamu mencariku? Gu Hong masih mengagumi Ye Chen Feng dari lubuk hatinya. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan sejati Ye Chen Feng, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar Ye Chen Feng seumur hidupnya. Kakak Gu Hong, aku ingin menanyakan beberapa hal padamu. Ye Chen Feng menuangkan secangkir anggur roh untuk Gu Hong dan berkata, apakah ada hal besar yang terjadi di Void God Realm baru-baru ini? Baru-baru ini, alam dewa Void relatif stabil. Namun, banyak ahli tertinggi dari klan Tian dan klan Iblis telah menuju ke alam Iblis dan menyegel tempat itu. Kudengar mereka semua mencari dewa Phoenix. Gu Hong minum seteguk anggur roh dan berkata, Mungkinkah dewa Phoenix adalah kunci untuk menemukan makam prasejarah? Mata Ye Chen Feng berbinar. Itu sangat mungkin. Gu Hong menganggup dan berkata, klan Gu kami awalnya ingin bersekutu dengan klan manusia dan memaksa masuk ke alam Iblis. Namun, penguasa manusia, Yuhua Sen, tiba-tiba mengasingkan diri. Kekuatan keseluruhan klan Gu kami jauh lebih rendah daripada klan Tian dan klan Iblis. Kami tidak punya pilihan selain menyerah. Penguasa manusia dan Yuhua Sen mengasingkan diri. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak percaya bahwa penguasa manusia dan Yuhua Sen akan mengasingkan diri pada saat ini. Untuk memenuhi ambisi mereka, mereka pasti tidak akan melepaskan makam prasejarah. Mereka tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan mengasingkan diri. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Selain ini, apakah ada hal lain yang terjadi di Void God Realm baru-baru ini? Ye Chen Feng terus bertanya. Aku mendengar bahwa belum lama ini, putra mahkota dari Klantian pergi ke istana Yuhua untuk melamar penikah dengan orang suci bulan berbulu. Namun, dia ditolak oleh orang suci bulan berbulu. Gu Hong berpikir sejenak dan berkata, selain itu, Yuhua Sen telah mengasingkan diri. Pada akhirnya, dibiarkan tidak tenang. Putra mahkota Klantian. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan keganasan yang kuat. Yue Nichang adalah istrinya. Siapapun yang berani memikirkannya, Ye Chen Feng tidak akan membiarkan mereka pergi. Sebentar lagi, Tanah Suci Kunlun akan mengadakan KTT bela diri klan manusia. Ini akan menarik sejumlah besar jenius dari seluruh klan manusia untuk berpartisipasi. Gu Hong berkata, saya mendengar bahwa hadiah untuk tempat pertama sangat murah hati. Puncak bela diri. Dengan kekuatan dan pengalaman Ye Chen Feng saat ini, Marsial Summit tidak lagi menarik baginya. Terima kasih banyak, Saudara Gu Hong. Ye Chen Feng mengeluarkan pelet leluhur dan menyerahkannya kepada Gu Hong, berkata, pelet leluhur ini untukmu. Aku harap kamu dapat segera menerobos ke alam leluhur. Pelet leluhur, Gu Hong juga seseorang yang mengetahui barang-barangnya. Dia mengenali tingkat pelet leluhur dalam sekejap dan buru-buru menolak. Kakak Ye, ini terlalu berharga. Kakak Gu Hong, jika menurutmu pelet leluhur ini sangat berharga, bantulah aku. Bantu aku menyampaikan pesan kepada pemimpin klan Gu. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan berkata, Pesan apa? Tanya Gu Hong. Hati-hati dengan penguasa manusia. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Ini? Ini. Mata Gu Hong membelalak. Gelombang besar melonjak di hatinya saat dia mengungkapkan ekspresi shock yang dalam. Kakak Gu Hong, kamu hanya perlu menyampaikan pesan ini kepada pemimpin klan Gu. Dia secara alami akan mengerti maksudku. Ye Chen Feng tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut. Oke, aku pasti akan menyampaikan pesan ini. Melihat wajah Ye Chen Feng, Gu Hong merasakan keseriusan situasi dan menganggupkan kepalanya dengan berat. Ye Chen Feng dan Gu Hong diam-diam berdiskusi sebentar sebelum diam-diam meninggalkan pavilion pengamatan yang sangat ramai. Mereka diam-diam datang ke reruntuhan Dewa Kuno dan bersiap untuk memasuki reruntuhan Dewa Kuno untuk mengambil pedang miriat origin yang menekan Dewa Jahat. Kemudian, mereka akan mencoba menggunakan otak pemakan jiwa untuk menaklukkan Dewa Jahat yang tidak mati untuk mereka gunakan sendiri. Setelah bertahun-tahun berkultivasi di inti alam semesta, Dewa Kekal dan Dewa Daoksu telah memurnikan dua batu wilayah dan memadatkan wilayah yang lengkap. Mereka telah menembus ke alam Dewa Kosong tahap bawah dalam sekali jalan. Di Lautan Jiwa Setan Perang, Ye Chen Feng telah secara paksa mengintegrasikan dua otak pemakan jiwa yang baru saja diambilnya dari benua roh pertarungan ke Lautan Jiwa Zilin. 1995 Memasuki reruntuhan Dewa Kuno lagi, kekuatan Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahaya di luar reruntuhan Dewa Kuno tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia memanggil Undying Wings dan terus meningkatkan kecepatannya. Dia terbang menuju kedalaman reruntuhan Dewa Kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, Ye Chen Feng terbang di atas sungai kematian. Aku tidak bisa menaklukkanmu terakhir kali. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Ye Chen Feng tahu betapa menakutkannya sungai kematian yang dibentuk oleh seribu aliran pembantaian jahat. Empat diagram dao leluhur menyembur keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi tangan menakutkan yang menutupi langit. Itu mengembangkan kekuatan matahari, bulan, dan bintang saat ia mencengkram sungai kematian. Ledakan. Seluruh sungai kematian mengamuk. Sungai yang mengalir perlahan terputus oleh telapak tangan Ye Chen Feng. Kekuatan yang mengerikan mengguncang ruang dalam jarak beberapa mil. Sialan, ini kamu lagi. Apa yang kamu coba lakukan? Setelah diserang oleh Ye Chen Feng, Roh Artefak Evil Slater Toh San Flows muncul. Itu memelototi Ye Chen Feng dan meraum dengan marah. Tundukkan kamu. Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Saya tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Roh Artefak Evil Slater Toh San Flows menjawab dengan tegas. Itu tidak terserah padamu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengendalikan empat diagram dao leluhur untuk terus membentuk tangan besar yang menutupi langit. Dengan tekanan yang mengerikan, itu menyerang Roh Artefak Evil Slater Toh San Flows. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Setelah diserang oleh Ye Chen Feng, Roh Artefak Evil Slater Toh San Flows sangat marah. Itu dengan cepat memobilisasi kekuatan sungai kematian dan memadatkannya menjadi naga banjir hitam yang menakutkan. Itu menabrak tangan besar yang menutupi langit dan menghancurkan serangan Ye Chen Feng. Hati Roh Dewa, Sekering Setelah serangannya dipatahkan, Ye Chen Feng segera menyatu dengan hati roh dewa dan secara paksa meningkatkan kekuatannya ke alam progenitor setengah langkah. Dia memanggil jiwa pedang leluhurnya dan menyerang Roh Artefak Evil Slater Toh San Flows. Sebuah pedang menusuk dan naga banjir hitam yang menghancurkan tangan besar yang menutupi langit itu langsung hancur. Cahaya pedang yang menakutkan merobek seluruh ruang dan menyerang Roh Artefak Evil Slater Toh San Flows seperti sambaran petir, memaksanya untuk menghindar dalam keadaan menyesal. Kamu, bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Baru beberapa dekade sejak kunjungan terakhir Ye Chen Feng. Roh Artefak Seribu Aliran Pembantaian Jahat tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah tumbuh ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Sie Sakian Liu, tunduk padaku adalah akhir terbaik untukmu. Tidak hanya kamu, Dewa Jahat juga akan segera tunduk padaku, kata Ye Chen Feng dengan tirani. Huff. Meskipun aku tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang kamu alami beberapa tahun terakhir ini, aku khawatir dengan kekuatanmu, tidak diragukan lagi mustahil bagimu untuk menaklukkan Dewa Jahat. Roh Artefak Aliran Seribu Sejahat adalah artefak leluhur ras jahat kelas atas dan tahu betapa menakutkannya Dewa Jahat itu. Jika bukan karena fakta bahwa miryat origin swat adalah harta terbesar ras ilahi dan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, Dewa Jahat akan melarikan diri sejak lama. Bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh. Jika kamu tunduk padaku, aku akan membawamu untuk menaklukkan Dewa Jahat. Jika aku tidak bisa menaklukkan Dewa Jahat, aku akan segera mengembalikan kebebasanmu. Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu. Roh Artefak Aliran Seribu Sejahat berkata dengan keras kepala, jika Anda ingin menaklukkan saya, maka tunjukkan saya beberapa kemampuan nyata. Baiklah, karena itu masalahnya, maka aku akan mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Dengan itu, Ye Chen Feng seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia turun dari langit dan terjalin dengan kekuatan pedang yang menakutkan saat dia melepaskan serangan ganas pada Roh Artefak Aliran Seribu Sejahat. Sungai Kematian, Hancurkan Langit dan Bumi Merasakan ancaman dari Ye Chen Feng, Evil Satousan Streams Artifak Spirit memobilisasi kekuatan penuh Sungai Kematian untuk menyerang, ingin menghancurkan Ye Chen Feng. Tubuh Pedang Tak Terkalahkan, Domain Pedang. Sungai Kematian yang Menderu Menyerang. Ye Chen Feng segera mengaktifkan Tubuh Pedang Tak Terkalahkannya dan mendukung Domain Pedang, langsung mematahkan serangan Sungai Kematian. Setelah itu, Ye Chen Feng memanggil Divine Essence Pagoda, yang menekan ruang dalam jarak beberapa mil. Itu seperti Gunung Agung yang menabrak Sungai Kematian. Pagoda Esensi Ilahi, bagaimana Pagoda Esensi Ilahi Ling Taizu berakhir di tanganmu? Roh Artefak Aliran Seribu Sejahat telah bentrok dengan Pagoda Esensi Ilahi di zaman kuno, jadi ia tahu betapa mengerikan Pagoda Esensi Ilahi itu. Ketika melihat Ye Chen Feng memanggil Pagoda Esensi Ilahi Ling Taizu, itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Aku tidak hanya memiliki Pagoda Esensi Ilahi, aku juga memiliki Artefak Void God. Ye Chen Feng memanggil Divine Sword Deforer untuk mengintimidasi Evil Satousan Streams Artifak Spirit. Pedang Miriat Kembali. Ketika Evil Satousan Streams Artifak Spirit diintimidasi oleh Divine Sword Deforer, Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya secara ekstrim. Dengan pemakan pedang ilahi di tangannya, dia berubah menjadi puluhan ribu pedang ilahi yang tak terkalahkan. Seperti sungai tak berujung, dia membelah sungai kematian dan melukai Roh Artefak dengan parah. Pagoda Esensi Ilahi, tekan. Evil Satousan Streams Artifak Spirit terluka parah oleh Miriat Swords Return. Ye Chen Feng segera mengendalikan Divine Esensi Pagoda untuk menekannya. Itu sangat menabrak Roh Artefak terus mengperburuk luka-lukanya. Ye Chen Feng memandangi Artefak Spirit yang terluka parah yang tidak dapat melepaskan diri dari penindasan Divine Esensi Pagoda dan bertanya lagi, Evil Satousan Streams, maukah kamu tunduk atau tidak? Tidak, aku adalah Artefak Leluhur Ras Jahat. Aku hanya akan tunduk pada Ras Jahat. Roh Artefak Aliran Seribu Sajahat berkata dengan tegas. Dewa Jahat Setengah Langkah, keluar. Saat Roh Artefak Aliran Seribu Sajahat mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil Dewa Jahat Setengah Langkah. Dewa Jahat Setengah Langkah, kamu sebenarnya memiliki Dewa Jahat Setengah Langkah di sisimu. Merasakan Aura mengerikan dari Dewa Jahat Setengah Langkah, Roh Artefak Aliran Seribu Sajahat bahkan lebih terkejut lagi. Perlombaan Jahat hampir musnah. Dia tidak berani membayangkan bahwa Ye Chen Feng akan memiliki Dewa Jahat Setengah Langkah di sisinya. Artefak Spirit, kesabaranku terbatas. Jika kamu masih tidak tunduk, jangan salahkan aku karena menghancurkanmu. Pada saat itu, Evil Satousan Streams secara alami masih menjadi milikku. Ye Chen Feng memperingatkan dengan agak tidak sabar. Oke, aku, aku serahkan. Roh Artefak Aliran Seribu Sajahat memandang Ye Chen Feng dalam-dalam, yang membuatnya sangat khawatir. Kemudian, dia melihat Dewa Jahat Setengah Langkah yang telah tunduk pada Ye Chen Feng dan akhirnya memilih untuk tunduk. Kuharap kamu tidak membohongiku. Kalau tidak, aku pasti akan menghancurkanmu. Ye Chen Feng dengan dingin memperingatkan. Dia mengambil kembali pagoda esensi ilahi dan memulihkan kebebasan Roh Artefak Aliran Seribu Sajahat. Aliran Seribu Sajahat, padatkan. Roh Artefak tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia secara paksa mengekstraksi sungai kematian dan memadatkannya menjadi rantai hitam yang melingkari lengan Ye Chen Feng. Darah Primordial, teteskan darah untuk mengikat. Setelah menaklukkan Evil Satau Sanstriams Artifak Spirit, Ye Chen Feng segera memeras sejumlah besar darah esensi dan menggabungkannya ke dalam rantai hitam untuk mengikatnya dengan paksa. Setelah melihat kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, Roh Artefak Aliran Seribu Sajahat tidak berani melawan. Selain itu, tingkat darah Primordial sangat tinggi. Segera, Ye Chen Feng meminta Evil Satau Sanstriams Artifak Spirit mengenalinya sebagai tuannya. Evil Sa, selain kamu, berapa banyak artefak leluhur berkualitas tinggi yang ada di reruntuhan Dewa Kuno? Ye Chen Feng bertanya. Roh Artefak Evil Satau Sanstriams muncul dan menggelengkan kepalanya. Tidak, selain aku, tidak ada artefak leluhur berkualitas tinggi lainnya di reruntuhan Dewa Kuno. Namun, ada beberapa artefak leluhur berkualitas tinggi. Oke, bawakan aku ke artefak leluhur berkualitas tinggi. Artefak leluhur berkualitas tinggi sangat berharga. Jika mereka menyebar ke dunia luar, itu akan menyebabkan banyak ras memperebutkan mereka. Di bawah bimbingan Roh Artefak Seribu Aliran Evil Sa, Ye Chen Feng menemukan banyak artefak leluhur berkualitas tinggi yang tersebar di kedalaman reruntuhan Dewa Kuno. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia mengintimidasi Roh Artefak mereka dan menaklukkan mereka satu per satu. 1996 Moer, ada apa? Melihat Moer yang lemah, jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Dia segera berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin. Kakak Ye, kamu di sini. Moer, yang sepertinya telah kehabisan tenaga, membuka matanya yang lelah. Ketika dia melihat Ye Chen Feng, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ayo, Moer, sempurnakan batu ilahi ini. Ye Chen Feng mengeluarkan batu ilahi dan memberikannya kepada Moer yang lemah untuk membantunya memperbaiki batu ilahi dengan cepat dan memulihkan energinya. Sekitar dua jam kemudian, Moer telah memurnikan sebagian energi batu ilahi dan secara bertahap memulihkan sebagian energinya. Moer, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu lemah? Ye Chen Feng bertanya dengan prihatin. Dewa jahat, dewa jahat akan mengendalikan pedang universal dan melarikan diri. Moer pucat perlahan duduk dan berkata dengan lemah, aku telah menggunakan semua energiku tetapi aku tidak bisa menekannya. Moer, serahkan dewa jahat pada kami. Ye Chen Feng melirik pedang universal yang sebagian telah disusupi oleh energi jahat. Kakak, dewa jahat sangat menakutkan. Kamu pasti bukan tandingannya. Jangan biarkan dia melarikan diri atau kamu akan mati. Moer meraih lengan Ye Chen Feng dengan erat dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Moer, aku disini untuk menekan dewa jahat dan aku yakin bisa melakukannya. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil dewa kosong, Shen Yenggu, dewa kematian, setan perang, dan leluhur Fathian dan Zilin yang merupakan leluhur puncak yang baru saja menembus level dewa kosong. Yenggu senior, dewa kosong senior, kamu telah menembus ke tingkat dewa kosong. Moer bertanya dengan heran ketika dia datang ke pedang universal. Dia melihat Shen Yenggu dan dewa kosong dan merasa bahwa keduanya telah menembus ke tingkat dewa kosong bawah. Iya, kami telah menembus ke tingkat dewa kosong dan kami dapat menekan dewa jahat. Shen Yenggu, yang berpakaian putih, menganggup dan berkata, Moer, cabut pedang universal dan kita akan menekan dewa jahat bersama. Baiklah. Shen Henggu bisa dianggap sebagai master Moer. Dia menganggup dan berkomunikasi dengan miriat origin sword yang telah disusupi oleh energi jahat, perlahan menariknya keluar dari rawa kematian. Ao, ao, ao. Saat Moer mengeluarkan miriat origin sword, ratapan hantu yang mengerikan terdengar dari kuat mirai of deat. Seluruh rawa kematian mendidih saat aura jahat yang bergulir berubah menjadi wajah ganas, mendesis pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Shen Henggu, itu sebenarnya kamu. Kamu benar-benar berani mencabut miriat origin sword. Dewa ini pasti akan menghancurkanmu hari ini dan membalas dendam untuk klan ras jahatku yang tak terhitung jumlahnya. Wajah ganas meraum di Shen Henggu, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Dewa jahat, saat itu, aku bisa menekanmu ketika aku berada di puncak alam progenitor. Sekarang dewa jahat ini telah menembus ke alam nihil tigat, apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam? Shen Yonggu mengabaikan wajah ganas Ming Xiao dan mengambil langkah maju saat dia menjawab dengan sikap mendominasi. Saat dia mengambil langkah ke depan, aliran cahaya ilahi melonjak di bawah kakinya, merobek ruang yang kacau dan meledakkan wajah ganas itu dengan satu pukulan. Dewa jahat, berhenti bersembunyi dan cepat keluar. Shen Henggu berkata dengan arogan setelah meledakkan wajah ganas itu dengan satu tendangan. Senior Henggu, hati-hati, dia telah menguasai miriat origin sword. Tiba-tiba, ekspresi moer berubah drastis saat dia berteriak pada Shen Henggu. Pedang ilahi menelan langit. Pada saat kritis, Ye Chen Feng membakar darah primordialnya dan bergabung dengan avatar kacau nihiliti God Level rendahnya. Memegang pedang ilahi menelan langit, dia menyerang ke depan. Bam! Pedang ilahi menelan langit dan pedang miriat origin bertabrakan. Kekuatan ledakan langsung menghancurkan seluruh ruang seolah-olah akhir dunia telah tiba. Off! Setelah menghadapi miriat origin sword secara langsung, tubuh Ye Chen Feng bergetar hebat. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya dan tersebar di udara. Dewa nihiliti tingkat menengah. Kekuatan pedang miriat origin berada di atas pedang ilahi yang menelan langit. Dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa Dewa Jahat bukanlah Dewa Kekosongan Biasa tetapi Dewa Tingkat Menengah. Dewa Jahat, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa setelah ditekan oleh miriat origin sword selama bertahun-tahun, wilayahmu tidak hanya tidak menurun, tetapi bahkan berhasil menembus. Shen Henggu, Shen Daoksu, dan yang lainnya tidak mengharapkan Dewa Jahat untuk menerobos dalam kondisi yang begitu keras. Mereka sangat terkesan dengan vitalitasnya yang kuat dan keyakinannya dalam mengejar jalan tertinggi. Serahkan miriat origin sword padaku dan Moer. Gunakan semua kekuatanmu untuk menekan Dewa Jahat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Ye Chen Feng mengendalikan Evil Slater Towsan yang baru ditaklukkan dan 10 bendera leluhur kuno untuk menyegel seluruh ruang saat dia mengirimkan suaranya ke Shen Henggu dan yang lainnya. Baiklah, hati-hati. Shen Henggu mengangguk. Dia memanggil senjata leluhur kelas tertinggi dan menyerang Rawa Kematian. Di bawah serangan gabungan dari Shen Henggu dan yang lainnya, Rawa Kematian langsung hancur berkeping-keping, mengungkapkan Dewa Jahat yang ditekan di bagian terdalam dari Rawa Kematian. Itu benar-benar merah, penuh dengan otot yang meledak, memiliki dua tanduk setan, dan sayap kelelawar yang besar. Itu tampak seperti setan. Aspek Dewa Iblis. Saat Dewa Jahat mengungkapkan wujud aslinya, Shen Daoksu segera memadatkan wajah berkepala tiga dan melepaskan domain Dewa yang sangat kuat untuk menyerang Dewa Jahat. Saat Shen Daoksu menyerang dengan seluruh kekuatannya, Shen Henggu, Kriyaper, dan yang lainnya juga mengaktifkan kekuatan terkuat dari senjata leluhur puncak mereka, meledakan pancaran energi yang dapat menghancurkan dunia pada Dewa Jahat. Domain Dewa Jahat. Menghadapi serangan Shen Henggu dan yang lainnya, Dewa Jahat tiba-tiba membuka mata merah darahnya. Sayap kelelawar merahnya mengepak dengan keras, membentuk domain Dewa Jahat yang menakutkan yang dengan paksa memblokir serangan Shen Daoksu dan yang lainnya. Pedang Miriat Origin, Tebas. Saat Dewa Jahat memblokir serangan Shen Daoksu, Shen Henggu, dan yang lainnya, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan Pedang Miriat Origin yang diresapi dengan energi jahat untuk menebas Ye Chen Feng. Moer, bantu aku. Kekuatan dari Miriat Origin Swat jauh di atas Dewor the Heavens. Setelah menerima serangan Miriat Origin Swat secara langsung, Swat domain Ye Chen Feng hancur dan dia terlempar beberapa ratus meter. Merasakan teror dari Miriat Origin Swat, Ye Chen Feng segera meminta bantuan dari roh artefak Miriat Origin Swat, Moer. Pedang Miriat Origin, bersihkan. Moer menggigit bibirnya dan terus berkomunikasi dengan Miriat Origin Swat secara paksa memurnikan energi jahat yang menembus pedang. Di bawah kendali Moer, Dewa jahat secara bertahap kehilangan kendali atas Miriat Origin Swat. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng memanggil Divine Essence Pagoda dan menekan Miriat Origin Swat. Ledakan. Pagoda Esensi Ilahi dan pedang Miriat Origin bertabrakan. Namun, di bawah penindasan Pagoda Esensi Ilahi yang seperti gunung, Miriat Origin Swat tidak bergeming sama sekali, tetapi Pagoda Esensi Ilahi rusak. Ini memungkinkan Ye Chen Feng untuk menyaksikan teror dari Miriat Origin Swat. Lahap Surga, Tebas. Setelah Divine Essence Pagoda gagal menekan Miriat Origin Swat, Ye Chen Feng segera menggabungkan roh pedang leluhurnya ke dalam Devor the Heavens dan menebas Miriat Origin Swat. Weng. Di bawah serangan Devor the Heavens, Miriat Origin Swat bergetar dan energi jahat di pedang sedikit menghilang. Kakak, pedang Miriat Origin telah sangat disusupi oleh energi jahat. Jika aku ingin memurnikannya, aku harus memasukkan Miriat Origin Swat. Moer telah sepenuhnya menyerap energi batu ilahi. melihat Miriat Origin Swat yang lepas kendali sekali lagi, dia menggigit bibirnya dan berkata, Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk menekan Miriat Origin Swat dan membantumu memurnikannya. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa akan berbahaya bagi Moer untuk secara paksa memurnikan Miriat Origin Swat dalam keadaan lemahnya, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika Dewa Jahat mendapatkan kendali penuh atas Miriat Origin Swat, itu akan membawa bahaya fatal bagi mereka. Pedang Miriat Origin, sekering. Tubuh Moer melintas dan memasuki Miriat Origin Swat seperti aliran cahaya. Dia mengaktifkan pola ilahi misterius di Miriat Origin Swat dan dengan paksa memurnikan energi jahat di Miriat Origin Swat. Domain Pedang, tekan, 1997. Sementara Ye Chen Feng dan Moer menekan Pedang Universal, Shen Daoxu, Shen Henggu, dan yang lainnya berada dalam pertempuran sengit dengan Dewa Jahat. Meskipun Shen Henggu, Shen Daoxu, dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, Dewa Jahat tingkat menengah terlalu menakutkan. Dia terus menghancurkan serangan mereka. F asteris cek, apa orang ini? Kenapa dia tidak takut terluka? Zilin, yang mengendalikan tubuh leluhur langit dan bumi, terkejut ketika dia menyadari bahwa serangannya yang terus-menerus tidak dapat melukai Dewa Jahat sama sekali. Mengaum, mengaum. Mata Dewa Jahat terkunci pada Zilin. Dia membuka mulut merahnya dan mengeluarkan serangkaian raungan mengejutkan, membombardir Zilin dari jarak dekat. Oh tidak. Ekspresi Zilin berubah. Dia mencoba yang terbaik untuk membela diri. Radia dan Dewa Jahat terlalu besar. Dia tidak bisa menahan raungan menakutkan dari Dewa Jahat dan langsung dikirim terbang. Dia jatuh dengan keras ke tanah ratusan meter jauhnya dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Kamu Chen Feng, apa ini? Aku akan mati karena jatuh. Zilin, yang memuntahkan darah, berteriak pada Ye Chen Feng, yang menekan pedang universal dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng memandang leluhur langit dan bumi, yang menyebut dirinya, berhentilah bicara omong kosong. Serang dengan sekuat tenaga. Jika kita tidak bisa menekannya, kita semua akan mati. Jika leluhur langit dan bumi hidup kembali pada saat ini, dia mungkin akan mati karena amarah. Reputasinya yang termasyur hancur setelah Zilin bereinkarnasi di tubuhnya. Penghancuran ruang. Ketika Dewa Jahat mengirim Zilin terbang dengan raungan, Chen Fenggu segera menggunakan aturan ruang level 8. Dia menghancurkan ruang di sekitar Dewa Jahat dan melancarkan serangan fatal. Aturan luar angkasa sangat kuat. Mereka langsung menghancurkan pertahanan Dewa Jahat dan merusak tubuhnya, menyebabkan retakan muncul di tubuhnya. Namun, Dewa Jahat memiliki tubuh yang abadi. Dia pulih dalam sekejap mata dan menyerang Chen Fenggu dan yang lainnya dengan sekuat tenaga. Untungnya, Chen Daoksu dan Chen Fenggu telah menembus ke alam Dewa Virtual. Setengah langkah Virtual God Grim Reaper, setengah langkah Evil God, dan serangan War Demon sama-sama menakutkan. Mereka benar-benar memblokir serangan ganas Dewa Jahat. Namun, kekuatan destruktif dari serangan mereka terlalu menakutkan. Mereka menghancurkan segalanya. Ruang di ujung reruntuhan Dewa Primordial dihancurkan, dan retakan muncul di tanah. Apa yang telah terjadi? Merasakan getaran yang datang dari bawah kota Ion, semua keluarga besar di kota Ion disiagakan. Mereka mengikuti sumber suara dan datang ke reruntuhan Dewa Primordial. Getaran itu berasal dari reruntuhan Dewa Kuno. Mungkinkah Pangeran Ye datang untuk reruntuhan Dewa Kuno? Memikirkan Ye Chen Feng yang muncul belum lama ini, Wei Sitong dan yang lainnya menebak. Penatua Wei, haruskah kita masuk dan melihatnya? Li Yifeng, Kepala Klan Li, bertanya ketika dia melihat penghalang di sekitar reruntuhan Dewa Kuno rusak parah. Lupakan saja, reruntuhan Dewa Kuno bukanlah sesuatu yang bisa kita campuri. Jangan ikut bersenang-senang, jangan sampai kita kehilangan nyawa kita tanpa alasan. Wei Sitong menggelengkan kepalanya. Itu benar, reruntuhan Dewa Kuno sangat besar. Kekuatan yang dapat mengguncang reruntuhan Dewa Kuno bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Kita harus berdoa agar pertempuran sengit di reruntuhan Dewa Kuno tidak menyebabkan kota Ion runtuh. Sima Jue menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Runtuhnya kota Ion. Mendengar perkataan Sima Jue, wajah Wei Sitong dan yang lainnya berubah. Ayo kembali ke kota Ion dan aktifkan penghalang terkuat. Kita harus melindungi kota Ion apapun yang terjadi. Kota Ion adalah akar mereka. Begitu kota Ion runtuh, itu sama saja dengan memutuskan warisan keluarga besar mereka. Memikirkan konsekuensinya, Wei Sitong dan yang lainnya segera bergegas kembali ke kota Ion dan mengaktifkan penghalang terkuat, menyelimuti kota Ion yang bergetar hebat. Moer, berapa lama kamu perlu memurnikan kekuatan Dewa Jahat di pedang asal semesta? Kekuatan pedang asal universal berada di luar imajinasi Ye Chen Feng. Bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia tidak dapat menahannya bahkan setelah bergabung dengan Chaotik Avatar. Dewa Jahat telah memurnikan pedang asal semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk memurnikan semua kekuatan Dewa Jahat dalam waktu singkat. Saya memperkirakan bahwa saya akan dapat sepenuhnya memuasai pedang asal semesta dalam waktu sekitar tiga hari. Suara lemah Moer datang dari pedang asal universal. Tiga hari terlalu lama. Dalam pertarungan antara para ahli, hasilnya bisa diputuskan dalam sekejap. Tiga hari sangat mungkin menyebabkan situasi lepas kendali. Moer, aku akan membiarkan Chaotik Avatar membantumu. Untuk memurnikan kekuatan Dewa Jahat di pedang asal semesta sesegera mungkin, Ye Chen Feng memanggil avatar Chaotik yang telah dia gabungkan dengan dirinya sendiri. Dia membiarkan Chaotik Avatar berubah menjadi akar lima warna dan dengan paksa melahap kekuatan Dewa Jahat Tanpa Chaotik Avatar, kekuatan Ye Chen Feng turun dengan cepat. Domain pedangnya mudah terkoyak oleh pedang asal universal. Embryo Dao Primitif Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil dua embryo dao primitif dan menyerang pedang asal universal dengan seluruh kekuatannya. Embryo Dao Primitif tidak bisa dihancurkan, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan pedang asal universal. Di bawah serangan pedang asal universal, tubuh dari dua embryo dao primitif terus-menerus hancur, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam. Avatar Chaotik percepat melahapnya. Dua embryo dao primitif terus-menerus rusak. Ye Chen Feng segera berkomunikasi dengan Chaotik Avatar dan menggunakan semua kekuatannya untuk melahap kekuatan Dewa Jahat di pedang asal universal. Meskipun sangat sulit bagi Avatar Chaotik untuk melahap kekuatan Dewa Jahat dengan pedang asal universal di antaranya, sejumlah besar kekuatan Dewa Jahat masih dilahap oleh Avatar Chaotik. Untuk memungkinkan Avatar Chaotik melahap kekuatan Dewa Jahat, kekuatan Dewa Jahat di pedang asal semesta terus menurun. Perlahan, Moer mendapatkan kembali kendali atas pedang asal universal. Kakak, aku telah mendapatkan kembali kendali atas pedang asal universal. Dewa Jahat tidak bisa lagi mengendalikan serangannya. Moer yang sangat lemah mentransmisikan suaranya dengan gembira. Moer, cepat bersihkan universal origin sword. Serahkan Dewa Jahat pada kami. Dengan pikiran, Ye Chen Feng bergabung dengan bentuk Chaos Dharma lagi. Dia menyingkirkan dua primitif embryo of Dao yang ditutupi bekas pedang dan rusak parah ke alam semesta. Dia menggunakan pedang langit walet ilahi dan menebas Dewa Jahat yang tak terkalahkan, yang secara bertahap menekan serangan Shen Dao Su dan yang lainnya. Pedang miriat kembali. Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan menyatu dengan domain pedang. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang Dewa terbentuk. Mereka menyatu dengan pedang ilahi, Heaven Devor, dan menebas ke arah Dewa Jahat yang mengaum. Qi. Tubuh Dewa Jahat langsung ditembus oleh sungai bayangan pedang. Tanah di belakangnya juga ditembus oleh pedang ini, menciptakan lubang tanpa dasar. Pada saat berikutnya, Dewa Jahat mengaktifkan garis darah abadi di tubuhnya dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang telah rusak oleh pengembalian pedang miriat. Dia terus bertarung dengan sengit melawan Shen Dao Su, Shen Henggu, dan yang lainnya. Domein Dewa Jahat, hancurkan. Dewa Jahat sekali lagi membuka domain Dewa Jahat yang kuat. Meminjam kekuatan domain, dia menetralkan serangan Shen Dao Su dan yang lainnya. Domein Dewa, domain Dewa Kematian, domain Dewa Jahat, hancur. Saat Dewa Jahat membuka domain Dewa Jahat, Shen Dao Su dan yang lainnya membuka beberapa domain besar pada saat yang sama dan menabrak domain Dewa Jahat. Boom, boom, boom. Beberapa domain besar saling bertabrakan dan kekuatan ledakannya menghancurkan bumi. Pada akhirnya, dalam tabrakan hebat dari beberapa domain besar, domain kuat dari Dewa Jahat, Shen Henggu, Shen Dao Su, dan yang lainnya hancur pada saat bersamaan. Mereka semua menderita cedera akibat reaksi domain. Kesengsaraan Dewa Sedudang. Saat Dewa Jahat menderita serangan balik dan kehilangan kendali atas tubuhnya, Ye Chen Feng menyimpulkan empat diagram Dao Leluhur secara ekstrim dan mengubahnya menjadi kesengsaraan Dewa Sedudang. Itu melepaskan kekuatan tertinggi dari Dao yang dapat menghancurkan Dewa dan menghancurkan semua makhluk hidup. Itu seperti kehancuran terakhir langit dan bumi saat meledak ke arah Dewa Jahat. Bang! Dewa Jahat menderita serangan balik dan tubuhnya dipenuhi luka. Di bawah kesengsaraan Dewa Sedudang Ye Chen Feng habis-habisan, dia langsung meledak. Namun, sebelum Ye Chen Feng dan yang lainnya dapat menekannya dengan seluruh kekuatan mereka, Dewa Jahat sekali lagi mengaktifkan garis darah abadi dan memperbaiki tubuhnya yang meledak. Teror tubuh abadi menyebabkan Ye Chen Feng dan yang lainnya merasakan sakit kepala datang. 1998 Terus serang. Hanya dengan menghancurkannya lagi dan lagi kita bisa melemahkan tubuh abadinya secara ekstrim dan menekannya. Shen Henggu dengan cepat menelan pelet leluhur untuk menekan luka-lukanya dan terus menyerang Dewa Jahat yang telah mengaktifkan tubuh abadi untuk memperbaiki tubuhnya. Roar, aku ingin nyawamu. Memburuknya luka-lukanya benar-benar membuat marah Dewa Jahat. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan tubuh merahnya tiba-tiba mengembang. Dia meraung pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Raungan Dewa Jahat. Dengan satu raungan, langit runtuh dan bumi retak, angkasa hancur. Raungan yang menakutkan itu seperti sungai yang mengalir deras yang menyapu ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya, ingin memusnahkan mereka. Idola Dharma Goblin Setan Surgawi, tiga raungan yang mengguncang surga. Shen Daoksu dengan cepat memblokir di depan yang lain dan membentuk tengkorak berkepala tiga, mengeluarkan tiga raungan. Meskipun Shen Daoksu telah menembus ke alam Dewa Virtual tingkat rendah dan kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari seratus kali lipat, dibandingkan dengan Dewa Jahat Alam Dewa Virtual tingkat menengah, masih ada celah besar dalam kekuatan. Empat raungan kuat bertabrakan dan raungan celestial Demon Goblin Dharma Idol langsung hancur. Lubang Hitam Luar Angkasa. Pada saat kritis, Shen Henggu mengerahkan kekuatan luar angkasa yang kuat dan membentuk lubang hitam luar angkasa, menelan raungan yang mengaum dan menetralkan serangan Dewa Jahat. Penghancuran Raungan Dewa Jahat diblokir oleh Shen Henggu dan Shen Daoksu. Dewa Jahat segera melancarkan serangan destruktif, langsung menghancurkan ruang dalam beberapa mil dan membombardir Ye Chen Feng dan yang lainnya. Puff 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 Setelah menerima serangan destruktif dari Dewa Jahat, Zilin dan Fatian Zhu, yang keduanya merupakan alam leluhur puncak, tidak dapat lagi bertahan. Mereka terbang mundur beberapa ribu meter dan jatuh dengan keras di tanah, kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Meskipun Dewa Kematian, Setan Perang, dan Dewa Jahat setengah langkah melawan kekuatan penghancur dengan kekuatan mereka yang kuat, luka mereka juga sangat serius. Seribu pedang kembali ke asal. Kesengsaraan seribu Dewa. Kekacauan tak terbatas. Menahan serangan kekuatan destruktif, Ye Chen Feng membuka domain pedangnya dan mengubah tubuhnya menjadi sepuluh ribu pedang. Tangan kirinya membentuk kesengsaraan sepuluh ribu Dewa, dan tangan kanannya membentuk kekacauan tak terbatas. Dia menggunakan tiga kemampuan ilahi tertinggi untuk menyerang Dewa Jahat. Di bawah serangan dari tiga kemampuan ilahi tertinggi, kekuatan destruktif secara paksa tercabik-cabik. Tiga kemampuan ilahi membombardir tubuh Dewa Jahat satu demi satu, menyperburuk luka-lukanya. Meledak. Di Fai Dao Void, Shen Henggu mengabaikan lukanya dan menyerang Dewa Jahat dengan seluruh kekuatannya. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Dewa Jahat terluka para oleh tiga kemampuan ilahi tertinggi Ye Chen Feng, tubuh Shen Henggu meledak. Tubuh abadi, perbaiki. Dengan tubuhnya yang hancur, Dewa Jahat tidak segan-segan mengaktifkan garis keturunan abadi untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia terus menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Pedang ilahi menelan surga, tebas. Saat tubuh Evil God diperbaiki, Ye Chen Feng mengendalikan Devorer the Heavens untuk turun. Dia menebas tubuh Dewa Jahat yang diperbaiki dan memotong separuh tubuhnya. Setelah itu, Shen Yonggu, Shen Daoksu, Dream Rapper, dan yang lainnya meluncurkan serangan mereka, menghancurkan tubuhnya sekali lagi. Meskipun Dewa Jahat memiliki tubuh abadi, tubuhnya telah diledakkan berulang kali, yang berdampak besar padanya. Kehebatan pertempurannya bahkan menurun. Pada saat ini, kekuatan Evil God dalam miriat Origin Sword dengan cepat menghilang saat Moir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyempurnakannya. Ini membuat Dewa Jahat, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, ingin mundur. Dia ingin segera keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Moir, cepat datang dan bantu. Merasakan niat Dewa Jahat untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri, Ye Chen Feng segera memanggil Moir. Dia mengendalikan Devorer dan miriat Origin Sword untuk menyerang Dewa Jahat bersama. Di bawah serangan dari dua Void God Weapons yang hebat, tubuh Evil God terbelah dengan paksa. Setelah itu, tubuhnya yang rusak diserang oleh Shen Yonggu, Shen Daoksu, dan yang lainnya, dan meledak lagi. Tubuh Dewa Jahat abadi di tubuhnya menjadi semakin lemah. Kecakapan bertarungnya juga terus menurun. Idola hukum kekacauan, Kayu Dewa Kekacauan. Merasa bahwa waktunya tepat, Ye Chen Feng memanggil Chaos Law idolnya sekali lagi. Dia mengendalikan idola hukumnya untuk berubah menjadi Chaos Divine Wood yang mengjulang tinggi yang bergoyang dengan cahaya lima elemen yang kacau. Itu memperpanjang puluhan ribu akar lima warna dan berakar pada tubuh Dewa Jahat yang meledak dengan paksa melahapnya. Chaos Divine Wood? Mengapa Chaos Divine Wood ada di sini? Meskipun ras jahat dikenal sebagai ras abadi, mereka juga memiliki musuh bebuyutan, yaitu Chaos Divine Wood yang dapat melahap segalanya. Setelah dilahap oleh Chaos Divine Wood, Dewa Jahat, yang terluka parah dan memiliki garis darah abadi yang tipis, mengeluarkan ekspresi ketakutan. Dia dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang rusak dan mencoba keluar dari pengepungan. Pagoda esensi ilahi, tekan ruangnya. Ye Chen Feng tidak memberikan kesempatan kepada Dewa Jahat untuk keluar dari pengepungan. Dia dengan cepat memanggil pagoda esensi ilahi dan mengendalikannya untuk terus membesar, menekan seluruh ruang dan membatasi kecepatan Dewa Jahat. Pada saat yang sama, Shen Yonggu, Shen Daoksu, Shen Daoksu, dan yang lainnya juga menyerang dengan sekuat tenaga, menekan Dewa Jahat dan melemahkan kecakapan pertempurannya, menciptakan peluang terbaik bagi Chaos Divine Wood untuk melahapnya. Menghancurkan. Di bawah melahap Chaos Divine Wood, kecakapan pertempuran Dewa Jahat terus menurun. Baru saja melarikan diri, dia tidak ingin ditekan lagi dan menyerang Chaos Divine Wood dengan sekuat tenaga. Namun, Chaos Divine Wood telah menjadi sangat menakutkan setelah berevolusi berkali-kali. Dewa Jahat terus menerus dikalahkan dan kecakapan pertempurannya berkurang sepertiga. Dia tidak bisa menghancurkan Chaos Divine Wood sama sekali. Meskipun kekuatan Dewa Jahat terus menerus dilahap oleh Chaos Divine Wood, perlawanannya semakin lemah dan semakin lemah. Ye Chen Feng mengeluarkan otak pemakan jiwa yang sangat berharga yang dapat mengendalikan Dewa Virtual dan melemparkannya ke Dewa Jahat. Tidak, apa ini? Merasa otak pemakan jiwa terus merusak kesadarannya, Dewa Jahat meraung ketakutan dan menyerang otak pemakan jiwa dengan sekuat tenaga. Namun, dia terlalu lemah saat ini dan tidak bisa menahan melahap Chaos Divine Wood dan korosi otak pemakan jiwa. Selain itu, Shen Yonggu, Shen Daoksu, dan yang lainnya berusaha keras untuk menekan Dewa Jahat. Perlahan, perlawanan Dewa Jahat menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, dia kehilangan semua perlawanan dan membiarkan otak pemakan jiwa merusak kesadarannya. Chaos Divine Wood ubah. Merasa bahwa Dewa Jahat telah kehilangan semua perlawanan, Ye Chen Feng mengambil Chaos Divine Wood dan menempatkan Dewa Jahat ke cermin semesta. Cheng Feng, terima kasih. Ancaman Dewa Jahat selalu menjadi duri di hati Shen Yonggu. Sekarang Ye Chen Feng telah mengurusnya, dia tidak lagi perlu khawatir dan dapat mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Yonggu senior terlalu sopan, inilah yang harus saya lakukan. Ye Chen Feng tersenyum, tidak angkum maupun rendah hati. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan memberimu pedang miriat origin. Sen Yonggu tidak pelit dan memberi Ye Chen Feng pedang asal segudang, yang bahkan lebih berharga daripada Devorer. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan berdiri di atas upacara. Dengan miriat origin sword dan Devorer, serangan Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia benar-benar mampu membunuh Dewa Virtual tingkat rendah dan melawan Dewa Virtual tingkat menengah. Kakak, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Saat debu mengendap dan Shen Daoxu serta yang lainnya bersiap untuk mengobati luka mereka, Mu Linger tiba-tiba muncul di depan Ye Chen Feng. Dia menatap bahu kirinya dan berbicara dengan suara lembut. Linger, apakah ada yang salah dengan tubuhku? Tanya Ye Chen Feng dengan alis berkerut. Mehaem, aku merasakan jejak jiwa yang aneh di bahu kirimu, tapi itu bukan milikmu. Setiap gerakanmu dipantau olehnya, Mu Linger mengangguk. Jejak jiwa. Ekspresi Ye Chen Feng berubah. Dia segera menggunakan otak pelahap Dewa untuk merasakan bahu kirinya, tetapi tidak menemukan apapun. Linger, bisakah kamu membantuku menyingkirkan jejak jiwa ini? Karena dia tidak dapat menemukannya sendiri, Ye Chen Feng hanya bisa meminta bantuan Mu Linger. Aku akan melakukan yang terbaik. Mu Linger menarik nafas dalam-dalam sebelum mengirimkan untayan energi aneh ke bahu kiri Ye Chen Feng untuk dengan paksa membuka jejak jiwa. Mu Linger berusaha keras untuk membuka jejak jiwa di tubuh Ye Chen Feng. Begitu jejak jiwa rusak, Ye Chen Feng merasakan keberadaan kenangan di jiwanya. Siapa sebenarnya yang meninggalkan jejak jiwa ini di tubuhku? Alis Ye Chen Feng terjalin erat. Mungkinkah itu Tai Yi? 1999. Cheng Feng, siapa yang meninggalkan jejak jiwa padamu? Ketika Sen Daok Sudan yang lainnya melihat bahwa ekspresi Ye Chen Feng sangat suram dan tenggelam dalam pikirannya, mereka berjalan mendekat dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Meskipun Ye Chen Feng menebak bahwa orang yang meninggalkan jejak jiwa padanya kemungkinan besar adalah Tai Yi, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dewa jahat, Berapa banyak rahasia yang kamu ketahui tentang ras selestial? Ras jahat memiliki hubungan dekat dengan ras selestial. Sebagai raja ras jahat, dewa jahat harus mengetahui banyak rahasia tentang ras selestial. Tuan Muda Ye, apa yang ingin kamu ketahui? Karena kendali soul eater, dewa jahat hanya bisa mematuhi Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah. Aku ingin tahu apakah surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi adalah orang yang sama. Ye Chen Feng bertanya. Tuan Muda Ye, masalah ini terlalu rahasia. Saya tidak tahu. Dewa jahat menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu tahu jika penguasa sebenarnya dari ras selestial adalah surga dewa tertinggi atau surga kaisar tertinggi? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan terus bertanya. Ini, sangat mungkin bahwa tak satu pun dari mereka adalah penguasa sebenarnya dari ras selestial. Dewa jahat tenggelam dalam ingatan yang dalam dan mengungkapkan informasi penting. Dewa jahat, apakah kamu tahu siapa penguasa sebenarnya dari ras selestial? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Bahkan Sen Daoksu dan Sen yanggu tertarik dengan kata-kata dewa jahat dan mengelilinginya, ingin mengetahui rahasia ras langit. Aku tidak tahu, orang itu bersembunyi sangat dalam. Ku rasa tidak banyak orang di alam Void God yang mengetahui keberadaannya. Dewa jahat menggelengkan kepalanya. Dewa jahat, apakah kamu tahu hubungan antara penguasa manusia, Yuhua Sen, dan ras langit? Ye Chen Feng bertanya. Sejauh yang saya tahu, hubungan antara ras manusia dan ras selestial tidak harmonis. Penguasa manusia dan ras selestial musuh. Musuh, kerutan Ye Chen Feng semakin dalam. Jika penguasa manusia dan ras selestial adalah musuh, lalu apa niat ras manusia dalam mempromosikan aliansi dengan ras kuno dan ras yao? Melalui percakapan dengan dewa jahat, Ye Chen Feng mencium aroma konspirasi. Kalau begitu, dewa jahat, apakah kamu tahu rahasia besar lainnya tentang ras surgawi? Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum bertanya. Aku tahu bahwa klan surga dan klan iblis memiliki dua asal-usul rahasia. Jika kita menghancurkan kedua asal-usul itu, itu akan sangat memengaruhi klan surga dan garis keturunan leluhur klan iblis, kata dewa jahat. Sumber asal, mata Ye Chen Feng berbinar. Sangat sulit bagi Ye Chen Feng untuk maju lebih jauh dan menerobos ke tingkat dewa virtual setengah langkah setelah berkultivasi ke tingkat leluhur bintang enam. Namun, jika dia bisa memurnikan origin energi dalam jumlah besar, itu akan sangat memurangi kecepatan terobosannya ke tingkat dewa virtual setengah langkah. Ya, saya tahu asal-usul ras surga dan ras iblis sangat tersembunyi, tetapi mereka adalah salah satu asal terpenting dari dua ras. Jika kita menghancurkan mereka, ras surga dan ras iblis pasti akan menjadi gila. Dewa jahat mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke sumber asal klan surga dulu. Berpikir bahwa hampir semua maha kuasa dari klan surga dan ras iblis telah pergi ke ras yau untuk mencari dewa phoenix dan makam kekacauan, sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan asal-usul klan surga dan ras iblis. Ye Chen Feng memutuskan untuk pergi ke sumber asal klan surga terlebih dahulu sebelum pergi ke ras iblis untuk melahap sumber asal ras iblis dan mengajarkan pelajaran yang menyakitkan kepada klan surga dan ras iblis. Sekte surgawi kiyu utara adalah kekuatan yang kuat yang mengandalkan klan surga. Itu terletak di pegunungan kiyu utara dan mengendalikan ribuan mil dari pegunungan kiyu utara. Itu adalah penguasa wilayah kiyu utara. Tuan Mudaye, sumber asal rahasia klan surga tersembunyi di pegunungan kiyu utara dan telah dijaga oleh sekte surgawi kiyu utara selama beberapa generasi. Sumber asal sangat penting bagi klan surga jadi biasanya setiap sumber asal akan dijaga oleh dewa virtual dari klan surga. Dewa jahat yang mengenakan jubah hitam muncul di samping Ye Chen Feng dan berkata perlahan. Setelah sebulan bepergian Ye Chen Feng dan kelompoknya akhirnya tiba di sekte surgawi kiyu utara. Namun Ye Chen Feng tidak ingin mengekspos dirinya sendiri dan tidak menerobos masuk ke sekte surgawi kiyu utara. Dia berencana mengebak kaisar manusia atau Yuhu Asen untuk memperumit situasi di alam dewa virtual. Jika dia bisa memicu konflik antara surga dewa tertinggi, surga kaisar tertinggi dan kaisar manusia dan Yuhu Asen, itu akan menjadi lebih baik. Aku tahu. Kamu pergi ke alam semesta untuk berkultivasi terlebih dahulu. Aku akan pergi ke kota surgawi kiyu utara dan melihat apakah ada peluang. Setelah itu, Ye Chen Feng mengirim dewa jahat ke alam semesta dan membawa mulingar yang misterius bersamanya ke pegunungan kiyu utara di luar pegunungan kiyu utara. Bagaimana saya bisa menjebak kaisar manusia dan Yuhu Asen dan berhasil melahap sumber asal klan surga? memiliki gaya arsitektur dan pavilion yang berbeda. Itu ramai dengan kebisingan dan keaktifan. Ye Chen Feng melepaskan energi rohnya yang kuat untuk menutupi radius beberapa li untuk mengumpulkan informasi yang berguna. Kakak Ye, aku sangat lapar. Ayo makan sesuatu, oke. Mulingar, yang memiliki temperamen unik, seperti bunga teratai saat dia dengan lembut mengayunkan lengan Ye Chen Feng. Baiklah, ayo pergi ke depan untuk makan. Ye Chen Feng menganggup dan membawa mulingar ke sebuah restoran yang elegan dan mewah di kota surgawi kiyu utara. Temperamen mulingar alami dan tak terlihat menyilaukan. Saat dia memasuki restoran bersama Ye Chen Feng, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Tuan muda gay, apa pendapatmu tentang gadis itu? Melihat temperamen alami mulingar, seorang pria berjubah putih dengan mata panjang dan tatapan jahat dengan ringan menyenggol pria berbaju hitam di sampingnya saat dia berbicara dengan suara rendah. Dia benar-benar kecantikan yang langka. Pria berbaju hitam itu mengangguk sambil menatap mulingar yang sedang minum teh dalam keheningan sambil menunggu makanan. Saya pernah mendengar bahwa yang paling disukai Tuan muda Tian adalah mengumpulkan semua jenis wanita cantik. Wanita muda ini pasti akan sesuai dengan selera Tuan muda Tian. Jika kita mempersembahkannya kepada Tuan muda Huang, kita akan memiliki kesempatan untuk berteman. Dengan dia, bibir pria berjubah putih itu sedikit melengkung saat dia menyarankan dengan lembut. Kamu benar. Dengan temperamen gadis ini, dia pasti akan menggerakkan Tuan muda Huang. Mata Tuan muda G berbinar. Ayo kita lihat dan cari tahu asal-usul mereka. Tuan muda G bukanlah orang yang sembrono dan bersiap untuk memuji Ye Chen Feng dan rekannya terlebih dahulu. Kalian berdua terlihat asing. Apakah kalian baru di kota surga wiki utara? Tuan muda G dan Tuan muda lainnya perlahan berjalan dengan dua cangkir anggur berkualitas yang memancarkan udara dingin. Mereka bertanya dengan niat buruk. Apa hubungannya ini denganmu? Ye Chen Feng meletakkan cangkir tehnya dan melirik mereka berdua saat dia berbicara dengan nada netral. Haha, tolong jangan pedulikan kami. Kami tidak punya niat buruk, kami hanya ingin berteman denganmu. Mendengar nada dingin Ye Chen Feng, Tuan muda G yang lihai tidak marah, tetapi terkekeh saat berbicara. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak ada gunanya datang ke sini. Mulynger menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan permusuhan. Nona, Anda salah menuduh kami. Tuan muda G melihat wajah Mulynger yang murni dan cantik dan merasa semakin terharu. Kami benar-benar merasa telah bertemu pada pandangan pertama dan ingin berteman denganmu. Kamu akan disambar petir jika kamu berbohong. Lebih baik kamu tidak berbohong. Mulynger berkata dengan polos. Haha, Nona benar. Berbohong akan membuatmu tersambar petir, tapi kami tulus, jadi kami pasti akan baik-baik saja. Pria berjubah putih itu tertawa, geli dengan kata-kata lugu Mulynger. Tapi di saat berikutnya, guntur yang mengerikan datang dari atas restoran. Dua ribu. Petir, mereka benar-benar tersambar petir. Dan itu adalah Saint Lightning Skyper Ching yang menakutkan. I ini, memang ada hal yang begitu jahat. Semua orang di restoran tercengang melihat Tuan Muda G dan Tuan Muda G berkedut di tanah. Mereka memandang Mulynger yang tidak bersalah dengan cara berbeda. Gadis terkutuk, Klan Geku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda G memuntahkan seteguk asap hitam saat dia menatap Mulynger. Dia bukan idiot dan tahu ini semua yang dilakukan Mulynger. Meskipun Mulynger agak aneh, dia mengandalkan statusnya untuk mengabaikan dia dan Ye Chen Feng. Matanya bersinar dengan kekejaman saat dia bersiap untuk membalas dendam pada Mulynger. Aku sudah lama memperingatkanmu bahwa kamu akan disambar petir karena berbohong, tapi kamu tidak percaya padaku. Mulynger mengabaikan ancaman Tuan Muda G. Jika kamu berbicara kasar lagi, kamu akan disambar petir lagi. Anda. Tuan Muda G menunjuk jari gemetar pada Ye Chen Feng. Meskipun dia ingin mengutuknya untuk melampiaskan amarahnya, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir saat melihat Mulynger. Kutukannya tersangkut di tenggorokannya. Gemuruh. Pada saat ini, sambaran petir lainnya turun dari langit dan menghantam tubuh Tuan Muda G, membelah kulit dan dagingnya hingga terbuka. Dia berada di antara hidup dan mati, hampir menangis. Aku benci kalau orang menunjukku. Jika kamu berani menunjukku lagi, surga akan menghukummu atas namaku. Mulynger berkata dengan marah saat dia melihat Tuan Muda G yang hangus, merokok, dan berkedut. Kontrol alam yang menakutkan. Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia melihat Mulynger dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka dia memiliki kendali alam yang begitu mengerikan, cukup untuk memanggil Saint Lightning Sky Perching dari udara tipis. Tuan Muda G berada di ambang kematian setelah disambar oleh Saint Lightning Sky Perching. Dia tidak berani menyinggung Mulynger lagi. Pencarian Jiwa Saat Tuan Muda G dan rekannya berdoa agar Ye Chen Feng dan rekannya pergi secepat mungkin sehingga mereka dapat kembali ke keluarga mereka dan mengumpulkan para ahli untuk balas dendam, Ye Chen Feng tiba di samping Tuan Muda G dan rekannya. Dia dengan mudah menguasai mereka dan mencari jiwa mereka. Ia, penguasa Sekte Surgawi Kiyu Utara akan mengadakan perjamuan di Sekte Surgawi Kiyu Utara dalam delapan hari untuk merayakan terobosannya ke alam leluhur. Pada saat itu, Klan Tian, Klan Iblis, dan beberapa kekuatan yang mereka kendalikan akan datang untuk memberi selamat kepada Anda. Ye Chen Feng tiba-tiba memperoleh informasi penting dari Sea of Soul G Sao dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ayo, Linger, ayo cari tempat istirahat. Selain mengetahui bahwa Sekte Surgawi Kiyu Utara akan mengadakan perjamuan, Ye Chen Feng juga tahu bahwa Huang Ye Chen, salah satu dari empat Tuan Muda Klan Surgawi Kekaisaran, akan segera tiba. Hu. Mendengar bahwa Ye Chen Feng dan Mu Linger hendak pergi, Tuan Muda G yang pusing dan rekannya menghela nafas lega. Tiba-tiba, Ye Chen Feng mengangkat kakinya dan dengan kejam menendang Tuan Muda G dan rekannya. Tubuh mereka hangus hitam dan dikirim terbang melalui dinding padat sebelum menabrak jalan-jalan yang ramai. Tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup. Kaka Ye, kemana kita akan pergi selanjutnya? Mu Linger bertanya dalam diam. Wajahnya yang halus tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran. Kami akan beristirahat di alam semesta terlebih dahulu dan menunggu Klan Surgawi tiba. Klan Surgawi dan Klan G memiliki hubungan dekat. Selain itu, Huang Ye Chen bernafsu dan Tuan Muda G telah menemukan banyak wanita cantik untuknya. Dengan demikian, Huang Ye Chen akan tinggal di Klan G selama beberapa hari setelah tiba di kota Surgawi Kiyu Utara. Menurut informasi dari Laut Jiwa G Sao, Ye Chen Feng dan rekannya tiba di luar perkebunan G Klan. Mereka menemukan tempat terpencil dan memasuki alam semesta bersama Mu Linger. Keheningan menunggu kedatangan Huang Ye Chen. Ye Chen Feng sedang bersiap untuk menyamar sebagai Huang Ye Chen dan memasuki sekte Surgawi Kiyu Utara untuk melahap sumber surga. Sementara Ye Chen Feng sedang menunggu di alam semesta, Tuan Muda G yang terluka parah dan rekannya dibawa kembali ke perkebunan G Klan. Seketika, Klan G dari kota Surgawi Kiyu Utara sangat marah dan mengirimkan banyak ahli untuk mencari keberadaan Ye Chen Feng dan rekannya. Tetapi para ahli Klan G mencari seluruh kota Surgawi Kiyu Utara sekali tanpa menemukan Ye Chen Feng dan rekannya. Ini membuat Tuan Muda G semakin marah dan murung. Sama seperti Tuan Muda G yang tidak mau menyerah dan terus mendesak para ahli keluarga G untuk melacak Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng, sekelompok orang dari Klan Kerajaan Surgawi yang dipimpin oleh Huang Ye Chen tiba di kota Surgawi Kiyu Utara, memulihkan kedamaian kota. Kakak Ye Chen, kamu akhirnya di sini. Tuan Muda G, yang sebagian besar lukanya telah pulih, tetapi kulitnya masih sedikit pucat, melihat Huang Ye Chen, salah satu dari empat Tuan Muda dari Klan Kekaisaran Langit yang mengenakan jubah putih, sebuah mahkota di kepalanya, dan sepasang sepatu bot di kakinya. Dia segera naik untuk menyambutnya. Mem, Sao Jun, apa yang terjadi padamu? Huang Ye Chen melirik G Sao Jun yang berwajah pucat, yang auranya agak kacau, dan mengerutkan kening. Ai, sejujurnya, aku menemukan kecantikan tiada taraf untuk Broter Ye Chen beberapa hari yang lalu. Tapi, aku tidak hati-hati dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Mereka melukaiku. G Sao Jun menghela nafas pelan. Kemudian, dia menambahkan bahan bakar ke api. Mem, apakah kamu menangkap kecantikan itu pada akhirnya? Ekspresi Huang Ye Chen menjadi gelap saat dia bertanya dengan suara rendah. Belum. G Sao Jun menggelengkan kepalanya. Para ahli Klan G telah mencari di seluruh kota surgawi Kiyu Utara tetapi tidak dapat menemukan mereka. Kami tidak tahu di mana mereka menyembunyikan diri, tetapi kami dapat yakin bahwa mereka belum meninggalkan kota. Untung mereka belum meninggalkan kota. Kamu harus menangkap wanita itu. Aku ingin melihat kecantikan seperti apa dia yang berani melukaimu. Huang Ye Chen berkata dengan jahat. Di matanya, Muli ngerjauh lebih penting daripada G Sao Jun yang setia padanya. Ayo pergi, Ye Chen, ayo bicara di dalam. Sementara Huang Ye Chen dan G Sao Jun sedang berbasa-basi, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tua dengan janggut putih panjang dan wajah bercahaya angkat bicara. Ini penatua agung. Meskipun Huang Ye Chen adalah salah satu dari empat tuan muda dari klan surgawi Kekaisaran, dia tidak berani bertindak lancang di depan lelaki tua itu. Ketika klan G mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah penatua agung klan surgawi Kekaisaran, Ling Duang Zu, yang berada di puncak alam leluhur, mereka segera menyambut kelompok Huang Ye Chen ke dalam klan G dan menghibur mereka dengan hangat. Setelah tiga putaran minum, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ling Duang Zu dan Huang Ye Chen yang sama bejatnya diatur untuk tinggal di halaman yang sama. Sao Jun, leluhur tua dan aku lelah. Cepat dan atur beberapa wanita cantik untuk menghilangkan kelelahan kita. Huang Ye Chen memerintahkan dengan keras saat dia berbau alkohol. Leluhur tua, kakak Ye Chen, aku sudah mengatur keindahan untukmu. Aku jamin kamu akan puas. G Sao Jun tersenyum genit sebelum bertepuk tangan. Segera, para penjaga membawa enam wanita cantik yang menawan yang klan G telah menggunakan segala macam metode tercelah untuk menculik selama beberapa hari terakhir. Mata Ling Duang Zu dan Huang Ye Chen berbinar ketika mereka melihat enam wanita berwajah pucat terbungkus kain kasa, menguraikan sosok anggun mereka. Mereka tidak sabar untuk merobek kain kasa yang melilit tubuh mereka. Baiklah, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Kamu bisa istirahat sekarang, Huang Ye Chen yang tidak sabar melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan mendesaknya. Ya, ya, leluhur fibrite, kakak Ye Chen, saya tidak akan mengganggu suasana hati Anda lebih jauh. Selamat bersenang-senang, kata G Sao Jun sebelum mundur. Dia juga memerintahkan agar tidak seorang pun di klan G diizinkan mendekati halaman tempat Huang Ye Chen dan Mu Lingar beristirahat. Saat Huang Ye Chen mengaktifkan batasan di sekitar halaman untuk mencegah siapapun mengganggu mereka, seberkas debu muncul di halaman. Terima kasih telah menonton!